selamat menikmati ingat jangan percaya tarotnya 100% karena tarot bukan Tuhan jadi bijak dalam menonton tarot aku gunakan dengan baik energi tarot yang aku tebal di dalam kartuku kita langsung baca doa Bismillahirrahmanirrahim kita lihat dengan kepi di bulan November the hangman the temperance wow seven of pentacles oh did they feel the two of wands page of wow guys hati-hati ya ada orang lama menginginkan kamu kembali ya sebagian ada yang mau menghalangi kebahagiaannya kamu hati-hati ya ini orang lama nih pengen kamu kembali nih makanya kamu lagi menggantungkan harapan kamu ya terutama tentang apa yang sudah kamu tanam ini akan menghasilkan sih guys ya tapi memang harus sabar ya aku melihatnya harus sabar dan ini orang lama coba untuk kembali ke kamu sih guys aku ngeliatnya ya karena kamu lagi bingung sebenarnya bingung dalam membagi perasaan kamu dan kamu coba untuk menanam tentang kesabaran ya dari hal-hal buruk tapi disini kamu juga obsesi dalam pekerjaan wow kalau aku bilang ini bagus karena devilnya tidak dengan cup ataupun fire ya jadi ini sangat lambat ya untuk jadi kayak gini kamu ingin melakukan hal-hal buruk atau akan terjadinya hal buruk itu lambat terjadi ke kamu kenapa ya karena kamu coba untuk belajar sabar dalam meraih sesuatunya dan sangat menimbang-nimbang apakah itu baik apakah itu buruk buat aku kamu gak sembarangan menerima sesuatunya ya kepi aku melihat dan aku melihatnya memang orang lama ini coba untuk menghalangi kebahagiaan kamu hati-hati ya ada seseorang yang ingin datang ke dalam kehidupan kamu lagi ya kamu sudah fokuskan untuk komitmen dengan kehidupan baru kamu atau orang baru ya pada bahkan kamu komitmen dengan dengan diri kamu ya aku melihatnya tapi orang lama ini coba untuk ya membuat kamu depresi dan pusing lagi hati-hati ya jangan sampai terkecoh aku melihatnya dan kamu harus bisa pintar-pintar ya memanage energi kamu ya karena disini kamu masih menunggu dan masih bingung ya mana yang harus kamu utamakan ya ingat nih tanemlah hal-hal baik ya kamu obsesi bekerja sih aku lihat ya obsesi bekerja kita lihat deh 6 6 of pentacles the 8 of cups oke 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 jadi gini kamu sudah menimbang-nimbangkan ya tentang perjalanan hidup kamu yang akan datang memang saat ini kamu coba untuk belajar sabar menanam harapan kamu ya dan kamu obsesi dengan hasil kamu ini dari hasil kesabarannya kamu dan hasilnya masih menggantung kenapa ya karena kamu masih mencoba untuk move on dari kisah masa lalu ini bisa memakan waktu lama sih kamu move onnya ya karena memang kapitron itu sebenarnya bukan tipe orang yang mudah move on sebenarnya tapi karena dia punya prinsip ya alihkan semuanya itu ke pekerjaan untuk bisa memberikan keseimbangan dalam kehidupan dan ya disini aku melihat memang kamu masih menggantung ya hasilnya karena masih terus bekerja masih terus menanam ya dengan kesabaran kamu karena kamu obsesi dalam pekerjaan ya disini kamu coba mengimbangi ini tentang energi buruk the devil dan juga energi ibaratnya malaikat gitu ya energi Tuhan gitu jadi kamu coba untuk mengimbangi yang baik dan buruknya dan itu gak sembarangan buat kamu mengambil tindakan atau bersuara kita lihat dengan the seven of pentacles ada orang lama ya mencoba kembali ke kamu the seven of sword the clarify seven of cups the moon kenapa kamu lama dalam proses healingnya ini bisa mengambil 6-7 tahun ya gak bisa sebentar karena gini kamu gak mau terulang lagi hal yang sama jadi lebih baik kamu fokusing dalam penyembuhan walaupun hasilnya masih menggantung tapi kamu gak putus asap dan kamu yakin suatu hari kamu dapat hasil tersebut ya kamu ikuti intuisi kamu walaupun kamu terbunuh dengan perasaan kamu sendiri ya apalagi ketika hubungan kamu digantung harapan kamu digantung oleh seseorang ya oleh seseorang yang jauh disana dan disini kamu coba untuk memperbaiki diri kamu terutama dalam hal spiritual mendekatkan diri mencari Tuhan kamu ya sampai merinding aku kita lihat the devil ya terutama cups to jasmen three of pentacles see kamu fokusing kerja karena kamu sakit hati diduakan ya kamu sakit hati ketika kamu fokus tentang dia kamu diduakan ketika kamu menginginkan dia dan berharap dia sebagai masa depan kamu kamu diduakan tapi sekarang enggak ya november kamu akan mendapatkan sesuai keinginan kamu tapi memang harus belajar sabar dalam meraihnya ya dan kamu harus menanam hal-hal baik ditampung mau yang buruk mau yang baik kamu tampung dulu dan disitu kamu coba untuk berpikir jangan langsung mengambil tindakan mengambil keputusan yang salah ya orang lama ini akan hadir dalam hidup kamu disini kamu sudah mendapatkan pasangan nih kepi ya ada seseorang yang memberikan kehidupan baru ya dan dia ingin berkembang dengan kamu ya ingin bertumbuh aku melihatnya ya kamu bisa move on tapi memang belajar sabar dalam perjalanan move onnya ya tidak ada yang bisa instant semua butuh pengorbanan butuh keikhlasan kerja keras kamu ini akan terbayarkan ya kita lihat dengan kepi wow engagement ring engagement partnership commitment and eternity completion union and unconditional love self-love oneness patient affection attractions and talking interest patient wow kepi kamu akan ketemu dengan seseorang yang sejalan dengan kamu dan membuat kamu merasa banyak chemistry dengan dia suka satu sama lainnya kamu lagi menunggu kabar dari seseorang yang mencintai kamu dengan tulus akan ada suatu ikatan ya hasil kerjamu kesabaran kamu ya wow dan ya akan ada seseorang membicarakan ketulusan cinta dengan kamu dan kamu juga udah gak mau lagi ya maksudnya pikiran banyak tentang kebohongan ya dan kamu coba untuk melihat dua sisi dalam setiap kabar ataupun apa sih namanya info ya kamu mengambil dua sisi jadi kayak pandangan hidup sekarang tuh kamu bukan hanya satu sisi ngeliat seseorang tapi ada asal-muasal akibatnya gitu gitu wow kepi akan penuh cinta kamu jangan jadi bucin ya ingat ya jangan bucin akan cinta oke jadi hati-hati dalam langkah juga jadi apapun yang kamu tanam saat ini memang masih menggantung hasilnya tapi nanti akan ada seseorang memberikan janji dan membuktikan untuk menikahimu ini akan ada pembicaraan oke so aku harap ini bisa resioni buat kamu happy tetap semangat dalam menjalani hidup biarkan orang yang menyakiti kamu mereka akan menerima apa yang mereka berikan ke kamu sesuai dengan niat dan tujuannya mereka kepada diri kamu oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati